Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik mahasiswa semuanya Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah SWT Nantiasa memberikan kebaikan dan keserahan kepada kita semuanya Hari ini kita masih belajar secara daring Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa Sebelum belajar, semoga diberikan pelajaran Dan diberikan penambahan ilmu pada kesempatan hari ini Doa mulai Doa selesai Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi mengenai tanggung jawab moral dan keilmuan Tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu Mengenai tanggung jawab moral dan keilmuan dalam hidupan sehari-hari Baik, saya akan mulai materi kita pada kesempatan kali ini Jadi sebelum kita membahas tentang tanggung jawab moral Kita ingat-ingat kembali materi mengenai ilmu pengetahuan Jadi ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal yang penting Yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia Ilmu pengetahuan menjadi ciri manusia Jadi manusia ini berbudaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan Dan menggunakannya untuk kehidupan pribadi dan lingkungannya Ilmu pengetahuan bergina bagi kehidupan manusia Ilmuwan dan pengembang ilmu pengetahuan harus memiliki etika Ketak sikap ilmiah tentu dalam menunjukkan setiap ilmu pengetahuan Tentu ketiga dari ilmu adalah kebijaksanaan yang mengembarkan etika Dan sikap ilmiahnya Materi-materi itu bisa kalian baca juga di bukunya Bapak dokter Nandesu Santo MPD mengenai filsafat ilmu Nah sebagai insan berpendidikan ya Kita sudah mengalami proses pembelajaran dari SD sampai dengan Perkuliahan saat ini Maka kita semestinya dibekali dengan etika, moral Kalian juga semestinya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk Itulah yang kita pegang di kehidupan yang kedepannya Baik buruk, tahu-jawab, kewajiban, etika, norma-norma Sehingga dalam masyarakat pengembangan ilmu pengetahuan Kedepan nantinya muncul suatu kebijaksanaan Yang menggambarkan bagaimana kita memiliki etika yang baik Dan sikap ilmiah yang baik Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Kita dapat mengkategorikan menjadi beberapa bagian Yang pertama adalah fakta Jadi komponen ilmu Itu yang pertama adalah fakta ini Merupakan hasil akhir Dari suatu penelahan terus-menerus suatu ilmu Yang telah ditemukan dan ditunjang dengan data-data empiris Yang kedua adalah teori Teori ini merupakan orientasi konseptualis Kemudian pasifikasi sebagai peramal mata Peramal fakta dan juga sebagai knowledge gaps Yang selanjutnya adalah fenomena Yang merupakan kejala atau kejadian Dan ada juga tentang konsep Konsep yang merupakan penelanaan dari fenomena Nah kemudian setelah kita belajar tentang komponen-komponen ilmu Kita juga belajar tentang sumber-sumber ilmu Sumber ilmu pengetahuan merupakan aspek yang dasari lahirnya Ilmu pengetahuan yang berkembang dan muncul dalam kehidupan manusia Terdapat empat cara kita untuk mendapatkan pengetahuan Yang pertama adalah dengan pengetahuan yang berdasarkan rasio Yang dikembangkan oleh kaum rasionalis yang dikenal dengan rasionalisme Yang kedua adalah dengan pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman Yang dikenal dengan paham empirisme Ada juga tentang pengetahuan yang didapatkan dengan proses penalaran tertentu Seseorang yang sedang terpusatkan pemikirannya pada suatu masalah Bisa tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut Di sini berlaku intuisi bersifat personal Dan tidak dapat didamalkan sehingga intuisi tidak bisa digunakan Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan yang teratur Dan yang keempat adalah sumber wahyu Yang merupakan pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia Lewat perantara nabi-nabi Nah sumber wahyu merupakan pengetahuan yang berasal dari Tuhan yang mengkuasa Kepada manusia yang disampaikan melalui perantara nabi Wahyu tersebut berisi pengetahuan Baik mengenai kehidupan seseorang yang lampau Yang mengajarkan kita akan pengalaman-pengalaman tertentu Maupun yang mencakup masalah transidental Seperti latar belakang tujuan pengetahuan manusia Dunia dan sebenar isi dan kehidupan akhirat nanti Bagaimana dengan etika keilmuan Dalam kita membahas tentang etika keilmuan Di sini kita akan membahas dengan etika dengan ilmu Problem etika ilmu Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai ilmu dan moral Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai sikap-sikap Dari kita dalam mengembangkan etika keilmuan Yang pertama adalah hubungan etika dengan ilmu Jadi etika memiliki sifat yang mendasar Itu sifatnya kritis Etika ini kaitannya dengan norma-norma yang berlaku Dasar norma itu mempersoalkan misalnya hak dari setiap lembaga Misalnya orang tua, negara, agama Untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati Hak dan mewenang untuk menentu ketaatan dari lembaga-lembaga tersebut Harus dan perlu dibuktikan Dengan demikian etika menurut orang untuk bersifat rasional Terhadap semua norma Sehingga etika akhirnya membantu manusia menjadi lebih otonom Otonomi manusia tidak terletak pada kebahasan dari segi norma Dan tidak sama dengan kesewenang-wenangnya Kesewenang-wenangan melainkan tercapai dalam kebebasan dari segala norma Dan tidak sama dengan kesewenang-wenangan Melainkan tercapai dalam kebebasan untuk mengakui norma-norma Yang diakininya sendiri sebagai kewajibannya Dengan demikian etika dibutuhkan sebagai pengantar dalam pemikiran yang kritis Yang dapat membedakan antara yang sah dan tidak sah Yang benar dan tidak benar Dan etika memberikan kemungkinan pada kita untuk mengambil sendiri Serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat Di sini kita akan membahas mengenai Hubungan antara ilmu dan etika itu sendiri Yang pertama adalah ilmu bebas nilai Karena sejujurnya ilmu itu memiliki nilai dalam dirinya sendiri Yang kemudian dengan mempelajari ilmu Manusia bisa belajar mengenai dirinya dan sekitarnya Sehingga ilmu itu merupakan kebutuhan Karena dengan mempelajari dirinya dan sekitarnya Kita bisa mengolah apa yang ada di sekitar kita Untuk kehidupan kita yang lebih baik Paham pragmatis yang berpendapat bahwa Dalam ilmu dapat nilai yang mendorong manusia Untuk bersifat hormat pada ilmu Karena ilmu ini sangat susah untuk diperoleh Ilmu mengajar kebenaran yang merupakan inti etika ilmu Tapi kebenaran ditentukan oleh derajat penerapan praktis dari ilmu Nah kemudian disini kita akan belajar juga mengenai kajian etika Yaitu dibedakan menjadi dua bagian Yang pertama adalah etika deskriptif Dan yang kedua adalah etika normatif Nah apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif adalah etika dalam arti luas misalnya adalah adat kebiasaan Anggapan baik durut, tindakan boleh atau tidak boleh Kemudian etika normatif adalah yang bersifat perspektif atau memerintahkan Etika deskriptif menggambarkan norma-norma Tapi tidak memperiksa norma itu benar atau tidak Etika normatif dibedakan menjadi etika umum Yang memandang secara umum misalnya apakah norma itu etis dan khusus Dimana akan menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum Atas wilayah perilaku manusia yang khusus Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai ilmu dan moral Istilah moral ini sebenarnya aslinya berasal dari bahasa latin Yaitu dari kata mos yang berarti adab atau cara hidup Kemudian etika dan moral sama maknanya Tapi dalam pemakaiannya sehari-hari ada segi perbedaan Dimana moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai Sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem ilmu yang ada Menurut Sudarsono tahun 2001 Setilah etika, moral, dan akhlak itu sebenarnya sama Dalam akhlak terdapat beberapa nilai luhur yang bersifat universal Yaitu kediduran, kebaikan, kebenaran, malu, sucian diri, kasih sayang, khidmat, dan sederhana Kemudian disini moral itu juga bisa kita lihat sebagai adab atau cara hidup Dan moral itu bisa kita bedakan jadi dua macam Yang pertama adalah moral murni Itu moral yang terdapat pada setiap manusia Disebut juga dengan hati nurani Jadi ketika hati nurani, kita seril sekali ya Tanyakan kepada hati nurani, apakah apa yang kita lakukan ini benar atau salah Sebenarnya ketika kita melakukan suatu langkah atau suatu bijakan ke depan Dalam ruta berinteraksi sehari-hari Mestinya kita akan dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan ya Ketika kita akan memilih Nah kita biasanya bertanya Apakah pilihan A ini pilihan yang baik atau buruk? Pilihan B adalah pilihan yang baik atau buruk? Jika itu adalah pilihan yang baik Maka hati nurani Jika itu adalah pilihan yang buruk Maka biasanya hati nurani kita ini berbicara Jangan mengambil pilihan tersebut Karena itu adalah tidak sesuai dengan etika Tidak baik Tidak memiliki moral yang Tidak etis gitu ya Nah hati nurani kita bisa Biasanya bisa berbicara seperti itu ya Coba ingat-ingat kembali ya Apa kejadian-kejadian yang Menurut Anda ini ketika kita lakukan Hati nurani dan itu tidak benar Hati nurani kita akan tidak tenang Dan hati nurani kita mengatakan Ini tidak benar Nah ini adalah moral murni Yang ada pada setiap manusia Kemudian yang ketiga adalah moral terapan Yang itu dipelajari Dari berbagai ajaran Misalnya ajaran agama, adat maupun filosofis Nah bagaimana sikap ilmuwan Terhadap apa yang dikembangkan olehnya Yang perhatikan nilai-nilai etika dan moral Yang pertama adalah Straktif terhadap segala informasi yang dihadapinya Yang kedua adalah Sangat menghargai terhadap segala pendapat yang dikemukan oleh orang lain Oleh ilmuwan lainnya Memiliki keyakinan yang kuat terhadap penyataan Maupun terhadap alat indera seperti budi Adanya sikap yang positif terhadap setiap pendapat atau teori terhadap guru Yang telah menginspirasi untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut Yang ketiga adalah tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukannya Sehingga terus melalui tanbahkan riset-riset keilmuan Terakhir adalah memiliki akhlak atau sikap etis yang selalu bergeda Untuk mengembangkan ilmu Untuk kebahagiaan manusia dan pembangunan bangsa dan negara khususnya Nah, akhlak dan sikap etis ini menjadi bagian yang paling akhir Tapi adalah menjadi bagian yang kunci Jadi beberapa ilmuwan Kalau misalnya kita, saya tidak Kadang itu, saya tidak bisa menjajah Tapi mungkin ya di dunia ini ada ilmuwan-ilmuwan yang Hanya memberikan aspek pencapaian Tapi dia mengkeduakan aspek akhlak Aspek etis ini mungkin juga ada ya Karena miliaran orang dunia mungkin memiliki kebedaan yang berbeda-beda Tapi yang kita bangun sekarang adalah Akhlak dan sikap etis ini yang membangun sikap keilmuan kita Menjadikan apa yang kita lakukan ini Apa yang bisa kita berikan manfaat kepada Timur kita di sekitarnya Nah, dari sini akan muncul suatu kesadaran moral Dimana kesadaran moral itu merupakan kesadaran manusia Untuk melaksanakan cita-cita dalam nilai dan norma Didorong oleh pandangan hidup atau agama Ada tiga unsur dalam kesadaran moral Yang pertama adalah mengungkapkan kesadaran bahwa Kewajiban moral itu bersifat mutlak Yang kedua adalah mengungkapkan rasionalitas dari moral tersebut Yang ketiga adalah mengungkapkan segi tanggung jawab subjektif Dan bagaimana cara memahaminya Yang pertama adalah moral itu sebagai tingkah laku hidup manusia Yang kedua adalah moral sebagai perangkat ideal-ideal Tentang tingkah laku hidup Yang ketiga adalah moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan Mengenai tanggung jawab moral keilmuan Kita telah mempelajari tentang komponen-komponen pembangunan ilmu Kita telah mempelajari tentang sumber-sumber ilmu Kita telah mempelajari tentang etika keilmuan Hubungan etika dengan ilmu Kemudian kajian-kajian mengenai etika Etika normatif Kemudian etika deskriptif Kemudian kita telah mempelajari ilmu dan moral Kita telah mempelajari bagaimana kesadaran moral itu dibangun Dan sikap-sikap ilmuwan yang harus dikerbankan Demikian materi yang dapat disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!